Peninggalan pusaka keramat jelit tiga. Tiba-tiba dia menghentakkan kakinya dan melesat keluar dari kabin itu. Usia Li Chun Ju masih belia, dia belum mengerti mara bahaya, sepasang pedang emas dan perak segera dilintangkan ke depan untuk menghadang kepergian Seng Chu Ce. Li Chun Ju berdiri di depan Seng Chu Ce sambil bertanya, sahabat Seng, siapa yang membokong kedua orang tuaku? Harap jelaskan Seng Chu Ce tidak menyahut sepatah katapun. Beru angin menyambar, dia menghentamkan sebuah pukulan. Meskipun kekuatan Li Chun Ju belum seberapa tinggi, tapi otaknya cerdas. Apalagi dia sudah mewarisi ilmu pedang pat kuakiam dari orang tuanya. Dia sudah menyadari kekuatan yang terpancar dari pukulan lawannya, pedang di tangan kirinya segera diturunkan, pedang di tangan kanan digetarkan kemudian secara tiba-tiba, dijulurkan ke arah telapak tangan Seng Chu Ce. Pada dasarnya Seng Chu Ce tidak mempunyai minat berkelahi. Sekonyong-konyong dia memutar tangannya. Dia menghindar dari serangan pedang Li Chun Ju. Tubuhnya bergerak dan meyesat lewat samping pemuda itu, sekaligus ikutnya menyenggol salah satu jalan darah di bawah ketiak Li Chun Ju. Li Chun Ju terkesiap, dia bermaksud menarik pedang di tangannya untuk menahan serangan Seng Chu Ce, tapi sudah terlambat. Bawah ketiaknya terasa kesemutan. Dorongan Seng Chu Ce membuatnya terhuyung mundur sampai kira-kira delapan langkah. Pemuda itu berdiri tegak dan mendengarkan wajahnya. Dia melihat bayangan tubuh Seng Chu Ce sudah berkelebat dan meloncat ke atas dermaga. Dalam sekejap mata, orang Seng Chu Ce sudah meyesat hilang dalam kegelapan malam. Perasaan Kuan Hang Siau semakin tertekan. Kakek itu yakin Seng Chu Ce sudah berhasil melihat jalan darah pasangan. Suami istri Li Wan tertotok oleh seorang tokoh luar biasa. Sedangkan jalan darah yang tertotok itu rahasia sekali. Tetapi Kuan Hang Siau tidak dapat menduga siapa tokoh yang dimaksud sehingga Seng Chu Ce begitu ketakutan, lalu hanya melihat totokannya saja. Bahkan Seng Chu Ce yang terkenal dengan 72 kera menotok jalan darah itu sampai melarikan diri. Sementara itu, hati Tao Chuhun, Senin Ching, dan Tao Ling diselimuti kegelisahan yang dalam. Tiba-tiba mereka teringat bayangan tinggi kurus yang dilihatnya lewat kertas jendela. Tapi mereka juga tidak tahu asal-usul orang itu. Kuan Hang Siau tertegun sejenak. Chun Chu, orang tuamu hanya tertotok jalan darahnya. Lebih baik suruh dulu beberapa orang untuk mengangkat mereka ke perahu kalian kemudian berusaha menemukan seseorang yang memiliki kepandayan tinggi. Melihat dari pergaulan orang tuamu di dunia Kang O, pasti ada tokoh yang datang memberikan pertolongan apabila mendengar berita ini. Sekarang musuh besarmu ada di depan mata. Kau tidak perlu lagi menyebarkan lencana pahit kuat tadi. Balaslah dendam kematian kokomu sekarang juga kata Kuan Hang Siau menasehati. Sejak tadi Li Chun Ju memang menatap Tao Heng Kan dengan sorot kebencian yang dalam. Ucapan Kuan Hang Siau seperti memberi semangat kepadanya. Dia melangkah ke depan. Dengan jurus tumbuh silih berganti, dia melancarkan sebuah serangan sambil membentak, manusia si Tao, serahkan nyawamu Tao Heng Kan tetap tidak bergerak. Tao Ling bermaksud mendorong abangnya kuat-kuat agar terpental keluar dari kabin dan jatuh ke dalam sungai. Tetapi belum lagi dia mengambil tindakan, tiba-tiba telinganya mendengar suara yang menggelegar. Kaki orang-orang yang ada di atas perahu itu limung seketika seperti mendadak ada gempa yang melanda. Serangan Li Chun Ju juga tidak mengenai sasaran karena tubuhnya yang terhuyung-huyung. Orang-orang masih belum mengerti apa sebenarnya yang telah terjadi. Mereka hanya merasakan humi berguncang dengan hebat. Mereka tidak dapat berdiri dengan kokoh. Karena guncangan itu air sungai mulai meluap masuk. Dalam sekejap mata, perahu yang besar itu tiba-tiba terbelah jadi dua bagian. Tempat berlabuh perahu itu memang tidak jauh dari air terjun. Ombak di daerah itu lebih besar dibandingkan tempat lainnya. Begitu perahu itu terbelah menjadi dua bagian, sebentar saja sudah digulung arus yang deras dan tenggelam dengan perlahan-lahan. Tawoling merasa tubuhnya dihempas air, sekejap saja dia sudah dipermainkan om hak sehingga tinibul tenggelam. Dia ingin membuka mulutnya untuk berteriak meminta pertolongan, tetapi air sungai langsung masuk dan terpaksa dia menelan beberapa teguk air itu. Nafasnya seperti tertutup. Dengan susah payah dia menenangkan dirinya kemudian menggerakkan kaki tangannya agar dia dapat mengapung di permukaan air. Udara tiba-tiba menjadi gelap. Seperti akan terjadi hujan badai. Dari tadi Tawoling tidak memperhatikannya. Sebetulnya ketika meninggalkan gedung Kuan Hang Siau, cuaca sudah mulai berubah. Mendung tebal menyelimuti seluruh daerah itu. Angin bertiup dengan kencang, ombak di sungai menggelora, satu menghempas yang lain dengan begitu besarnya sehingga sangat mengejutkan. Berkali-kali Tawoling menyembulkan kepalanya, namun setiap kali dia dihantam oleh ombak yang besar sehingga kepalanya terasa pusing. Permukaan sungai juga gelap bulita. Entah kemana perginya rembulan yang bersinar penuh tadi. Tawoling sendiri tidak tahu di mana dirinya berada. Dia membiarkan arus sungai membawa dirinya. Setelah timbul tenggelam beberapa kali, akhirnya dia berhasil meraih sekeping papan. Akhirnya sepanjang malam Tawoling terombang ambing oleh ombak. Dia melihat matahari mulai menampakkan diri di ufuk timur. Tetapi tiba-tiba turun hujan yang lebat. Begitu derasnya sehingga permukaan sungai mirip dengan panci berisi air mendidih. Kabut yang tebal melayang-layang. Matahari yang baru muncul sedikit segera tertutup kembali oleh awan yang tebal. Gadis itu semakin tidak jelas di mana dia berada. Sepanjang malam, dia dilanda perasaan lapar dan kedinginan. Letihnya tidak dapat dikatakan lagi. Dia hanya dapat pasrah terhadap nasib, tidak sanggup menemukan akal yang baik untuk menyelamatkan diri. Lambat laun, hujan mulai reda. Tiba-tiba saja Tawoling merasa gerakan air tidak sederas sebelumnya lagi. Dia sadar dirinya terbawa arus sepanjang malam. Paling tidak dia sudah hanyut sejauh dua-tiga ratus li. Saat ini air sungai tidak sederas tadi, mungkin dia sudah sampai ke bagian hulu sungai. Dia berusaha menyembuhkan kepalanya. Tampak pemandangan di hadapannya tidak jelas. Tidak lama kemudian, gerakan tubuhnya semakin lambat. Dia merasa kakinya menyentuh sesuatu. Hatinya tercekat, namun sesaat kemudian Tawoling hampir menertawakan dirinya sendiri. Ternyata kakinya telah menginjak dasar sungai yang dangkal. Dia berdiri tegak. Batas permukaan air hanya sampai di dadanya. Dengan menyarat kakinya, gadis itu melangkah ke tepian sungai. Hujan masih turun rintik-rintik. Dia memperhatikan keadaan di sekelilingnya bagai terdampar di sebuah perbukitan yang kosong. Tidak ada rumah penduduk sebuah pun. Malah berkesan sedikit menyeramkan. Tapi Tawoling bukan gadis penakut. Dia merambat ke atas tepian sungai dan menguatkan dirinya untuk melangkah ke depan sejauh kira-kira lima depa. Tawoling sampai ke dalam sebuah hutan. Pohon-pohon yang tinggi dan lebat melindungi dirinya dari tetesan air hujan. Tidak berapa lama kemudian, dia melihat ada dua gubuk yang agak kerot di hadapannya. Melihat gubuk itu, hati Tawoling merasa gembira. Meski atap rumah gubuk itu sudah terkuat di sana-sini sehingga air hujan menembus celah itu dan jatuh menetes ke dalam, namun bagi Tawoling saat itu bagaikan menemukan sebuah istana yang mewah. Tawoling masuk ke dalam pondok dan merebahkan tubuh di atas balai-balai tanpa memperdulikan keadaan tubuhnya yang basah kuyuk. Tawoling berbaring di atas balai-balai itu, dan pelingannya masih mendengar suara rintik hujan yang semakin reda. Akhirnya dia pun tertidur dengan pulas. Ketika terbangun dari tidur, Tawoling melihat sinar mentari yang redup. Ternyata hari sudah menjelang siang. Tapi karena baru turun hujan deras, matahari masih menyembunyikan sebagian dirinya. Gadis itu mengeringkan pakaiannya dengan berjemur di bawah matahari. Setelah itu dia berjalan ke depan untuk melihat-lihat. Tawoling tahu bahwa dia berada di daerah yang sangat luas. Tetapi dia tidak melihat hal-hal tertentu, sehingga tidak dapat menentukan di mana dia berada. Entah utara, selatan, timur atau barat. Di sekeliling fahanya terlihat petohonan yang lebat. Sepert, berada di tengah hutan tak berpenghuni. Diam-diam Tawoling berpikir dalam hati, Apabila aku membuat sebuah rakit dari batang pohon, mungkin aku bisa meninggalkan tempat ini. Tetapi yang paling penting bagi Tawoling sekarang adalah mencari makanan untuk mengisi perut. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dia melihat seseorang keluar dari hutan. Kedua orang itu saling menatap dan keduanya menjadi tertegun. Ternyata orang yang berjalan keluar dari hutan itu, bukan orang lain, Melainkan Li Chun Ju Putra pasangan suami istri Li Wan. Sebelah tangannya menggenggam pedang emas sedangkan tangan yang saptunya menggenggam pedang perak. Tidak terlihat sarung pedang menyelip di antara punggung nfa. Tampak nfa dia juga terhanyip oleh derasnya air sungai dan terdampar di tempat itu juga. Sebetulnya tidak ada permusuhan antara keluarga Li dengan keluarga Tau. Secara tidak terduga-duga mereka bertemu di tengah perjalanan sehingga terjadi perkenalan. Kesan yang didapat dari Li Po serta Li Chun Ju dua bersaudara itu tidak jelek bagi Tawoling. Tetapi sekarang kedua keluarga itu telah terjadi permusuhan yang dalam. Tawoling juga tidak bermaksud menemui pemuda itu dalam keadaan seperti ini. Setelah tertegun sejenak, Tawoling cepat-cepat memalingkan fajahnya dan menyimpang ke arah yang lain. Li Chun Ju juga termanguh-manguh beberapa saat. Kemudian dia membalikan tubuhnya berjalan ke arah yang iain pula. Tapi seberapa besarnya tempat mereka terdampar itu? Setelah berputar-putar sekian lama, akhirnya mereka berpapasan lagi. Tawoling mengeluarkan suara dengusan dari hidung. Li Chun Ju juga sedih mengingat kematian kokonya. Tapi walaupun usianya masih muda, Li Chun Ju adalah seorang pemuda yang dapat membedakan baik dan buruk. Dia tidak menimpakan kesalahan kepada orang lain yang tidak bersangkutan, walaupun orang yang membunuh abangnya itu Tao Heng Kan, abang dari gadis di hadapannya itu. Tao Kou Nyo Li Chun Ju menyapa Tawoling. Tawoling tidak menyahut sepatah katapun. Li Chun Ju menarik nafas panjang. Tao Kou Nyo, di antara keluarga kita bisa terjadi peristiwa sedemikian rupa, aku benar-benar tidak menduganya siapanya lagi. Kenyataan memang sudah terjadi, apalagi yang dapat dikatakan sahut Tawoling. Tao Kou Nyo, ada suatu masalah yang terus mengganjal di dalam hati ini, bolahkah aku menanyakannya? kata Li Chun Ju kembali. Mengenai apa gadis itu balik bertanya sambil mengibaskan rambutnya yang masih masah. Tao Kou Nyo, tahukah kau apa sebabnya abangmu menurunkan tangan keji kepada Li Pokokoku sejak kejadian itu? Tawoling juga dilanda kebingungan oleh pertanyaan yang sama. Sekarang dia mendengar nada suara Li Chun Ju yang seakan tidak mengandung permusuhan dengannya. Dia pun menarik nafas panjang. Aku juga tidak tahu. Kokoku itu selamanya jujur dan baik hati. Tidak pernah aku melihat dia melukai seekor kucing pun. Apakah akhir-akhir ini, Kokomu bergaul dengan orang yang jahat? Tao Ling menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, Tao Ling menggelengkan kepala. Li Chun Ju juga menarik nafas panjang. Peristiwa ini bukan main anehnya. Tadi malam, ketika perahu terbelah menjadi dua bagian, tanpa disengaja aku melihat seseorang bertubuh tinggi dan kurus. Seperti bayangan sebatang pohon dan membopong Kokomu pergi. Orang itu meloncat ke atas permukaan air lalu melesat dengan mengapung di atasnya. Tao Ling terkejut setengah mati. Karena bayangan orang yang disebut oleh Li Chun Ju itu, dia pun pernah melihatnya. Tarim Pak Li Chun Ju menggeleng-gelengkan kepalanya dengan bingung. Tadinya aku mengira pandangan mataku kurang beres. Coba kau bayangkan. Setidak nfa tokoh-tokoh di dunia bulim ini sudah mempunyai pengetahuan yang lumayan. Orang tua kita sering menceritakan setiap tokoh bulim yang namanya terkenal, sanggup bernelayang di atas permukaan air. Ilmu ginkangnya, meringankan tubuh, sudah mencapai taraf tertinggi. Di dalam dunia ini ada berapa orang yang sanggup melakukan hal yang sama. Saat itu, aku panik sekali karena ingin menolong kedua orang tuaku, tidak disangka mereka tidak berhasil tertolong. Malah aku yan ju, dihempas somat besar, perasaan antipati di dalam hati Tao Ling terhadap Li Chun Ju sudah semakin berkurang. Bagaimana dengan orang tuaku, apakah kau melihat mereka? Tanya Tao Ling. Li Chun Ju menggelengkan kepalanya, cuaca malam itu gelap sekali. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Tao Ko Nio, apabila kita bekerja sama membuat rakit dari batang-batang pohon, rasanya tidak sulit bagi kita untuk meninggalkun tempat ini. Sembari berkata, Li Chun Ju mengulurkan pedang peraknya ke hadapan Tao Ling. Pedang perak itu pusaka warisan keluarga, apakah kau rela meminjamkannya kepada ku ujar Tao Ling dengan tersenyum? Mengapa Tao Ko Nio mengucapkan kata-kata seperti itu Li Chun Ju tertawa getir? Tao Ling juga tidak sungkan lagi menerima pedang perak yang disodorkan Li Chun Ju. Pedang itu tajam sekali. Sebentar saja mereka sudah berhasil menebang beberapa hatang. Pohon siong. Hari mulai gelap. Tao Ling merasa perutnya sakit karena menahan lapar. Kau tidak lapar? Bagaimana kalau kita mencari makanan di sekitar tempat ini? Tanyanya kepada Li Chun Ju. Baiklah kedua orang itu segera masuk ke dalam hutan dan memutar satu kali. Tempat itu tampaknya tidak seberapa luas. Tetapi setelah kedua orang itu mengitarinya, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Ternyata setelah berjalan ke sana kemari, mereka tetap kembali ke tempat semula. Tampaknya mereka tidak berhasil menyusup ke tengah hutan. Padahal arah yang dituju mereka itu menuju ke tengah hutan, namun entah mengapa tahu-tahu mereka kemhali lagi ke tempat semula. Tidak lama kemudian, rembulan sudah menggantung di atas cakrawala. Mereka belum juga menemukan binatang buruan. Akhirnya Tao Ling memetik beberapa buah untuk mengisi perut. Apakah kau merasakan bahwa sejak tadi kita tidak bisa menemhus ke dalam hutan? Tanya Tao Ling keheranan. Memang aneh. Mari kita coba lagi sahut Licunju. Saat ini perasaan antipati Tao Ling terhadap Licunju sudah sirna sama sekali. Dengan menggenggam pedang masing-masing mereka berjalan ke tengah hutan. Tetapi baru setengah perjalanan, mereka sudah kemhali lagi ke tempat semula. Saat ini, kedua orang itu baru yakin bahwa hutan itu mengandung keanehan. Tao Ling mempunyai watak serba ingin tahu, berkali-kali dan menyerukan kata aneh. Mungkin di dalam tempat ini terdapat hutan rahasia yang menghadang langkah kita sehingga tidak bisa terus ke dalam. Tao Ko Niyo, sebaiknya kita rampungkan rakit ini kemudian. Berusaha menemukan orang tua kita, ucap Licunju kepada Tao Ling. Hubungan kedua remaja itu sudah semakin akrab. Rasanya agak janggal kalau mengingat Koko Tao Ling yang membunuh Koko Licunju. Bahkan orang tua mereka juga sudah saling memalingkan muka. Tetapi mereka berdua masih muda, jiwa mereka masih polos. Walaupun ketika baru bertemu, hati mereka merasa tidak enak juga, tetapi perjuangan di tempat terpencil selama sehari penuh membuat hubungan mereka jadi dekat kemhali. Bahkan Licunju mengatakan orang tua kita di hadapan Tao Ling. Mereka segera merampungkan rakit tadi. Meskipun hati Tao Ling agak panik ingin mengetahui nasib orang tuanya setelah perahu yang mereka miliki terbelah menjadi dua bagian lalu tenggelam, tetapi dia lebih tidak puas dengan jawaban Licunju mengenai tempat itu. Aku tidak percaya ada hutan rahasia yang menghadang di depan kita. Pasti ada yang aneh pada tempat itu, kata-katanya demikian tegas. Metel, Tao Ling mengedar ke sekeliling tempat itu dengan penasaran. Gadis itu melihat ada sebatang pohon yang tingginya nien capai kira-kira lima depa. Tampak pohon itu menjulang tinggi bagaikan tangga panjang. Wajah Tao Ling langsung berseri-seri. Sudah ada. Kita naik ke atas pohon itu agar kita bisa melihat ke bagian tengah hutan agar kita tahu keandahan apa yang terdapat di sana. Bagaimana menurut pendapatmu dalam hati Licunju, Tao Ling adalah seorang gadis yang periang dan lincah. Walaupun di antara kedua keluarga Nereka berlangsung pertikaian yang cukup dalam, tapi dalam hati kecilnya mengakui hawa kesan gadis ini sangat baik bagi Nfa. Mendengar perkataan Tao Ling, dia segera mendengarkan kepalanya melihat ke arah pohon yang ditunjuk Tao Ling. Baik tanpa disadari, sepasang remaja itu bergan dengan tangan dan berlari menuju pohon itu. Setelah sampai di bawah pohon, Tao Ling baru merasa bahwa kemesraan mereka sudah melampaui batas, perlu diketahui bahwa pada zaman itu laki-laki dan perempuan tidak boleh saling bersentuhan walaupun hanya pegangan tangan saja, kecuali abang adik atau suami istri. Wajah Tao Ling merah padam, cepat-cepat dia melepaskan tangannya dari pegangan Licunju. Sepasang kaki gadis itu menghentak kemudian tuhuhnya pun mencelat ke atas. Tangannya terulur untuk meraih sebatang cabang pohon. Licunju memandangi gerakan tubuh Tao Ling sampai terkesima beberapa saat. Setelah gadis itu sudah berhasil mencapai ke atas pohon tiba-tiba mengeluarkan seruan terkejut. Licunju lersentak sadar dari lamunan. Cepat dia mendengarkan wajahnya dan melihat ke atas. Tampak Tao Ling berdiri di atas sebatang ranting pohon. Sedangkan ranting itu agak lemas sehingga tubuh gadis itu berayun-ayun seakan setiap waktu bisa terjatuh ke bawah. Tao Ko Nio, kau tidak apa-apa tanyanya setengah berteriak. Cepatlah kau naik kemari. Cepat sahut Tao Ling. Licunju tidak tahu apa yang terjadi. Cepat-cepat dia melesat naik ke atas dan menerobos gerombolan daun yang lebat. Dia sempat mendengar gerakan tubuh Tao Ling. Ketika dia sudah mencapai ketinggian tiga depa lebih, dia mendungakan kepalanya lagi. Tetapi dia tidak berhasil melihat gadis itu lagi. Rupanya pohon yang mereka panjat itu sebatang pohon leongpek yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Daunnya lebat sekali. Sewaktu pemuda itu ada di bawah. Pohon, dia bisa melihat pakaian Tao Ling yang berkibar-kibar sehingga tahu di mana gadis itu berada. Tetapi setelah dianai ke atas, pandangan matanya terhalang oleh didaunan yang rimbun sehingga tidak dapat melihat gadis itu lagi. Mendengar seruan Tao Ling seperti melihat sesuatu yang mengejutkan, dia menggerakkan tubuhnya untuk mencelat lebih tinggi lagi ke atas. Tao Ko Nio, aku datang seru licunju-licunju melesat lagi setiangah depa. Rasanya jarak dirinya dengan puncak pohon tinggai sedikit lagi. Baru saja dia menarik nafas dalam-dalam untuk mencelat naik lagi, tiba-tiba bagian tengkuknya terasa geli, seperti ada orang meniup bagian belakang tengkuknya itu. Tao Ko Nio, kau memang nakal kata pemuda itu sambil tertawa geli. Apanya yang nakal? Cepat kau lihat, pemandangan ini pasti belum pernahkah saksikan seumur hidup suara Tao Ling berkumandang dari atas. Licunju terkejut sekali mendengar suara Tao Ling berkumandang dari atas. Tadinya Ria mengira gadis itu yang meniup tengkuknya sehingga terasa hangat dan geli. Oleh karena itu, dia mengatakan Tao Ko Nio, kau memang nakal tetapi dari nada Tao Ling saat ini, paling tidak gadis itu masih satu depa di atasnya. Walaupun ilmu silat licunju belum sampai taraf yang tinggi, tapi dia mengetahui dengan pasti bahwa seseorang yang jaraknya satu depaan tidak mungkin menenghembuskan angin ketengkuknya apalagi terasa hangat seakan ditiup dari dekat. Tentu saja, kesadarannya tergugah. Ada orang lain di atas pohon ini keculai mereka berdua. Dan orang itulah yang mempermainkannya. Berpikir sampai di sini, perasaan licunju jadi terkesiap. Cepat-cepat dia menolahkan kepalanya dan bermaksud. Membentak, siapa, tapi seluruh tubuhnya langsung bergetar, hampir saja pegangannya pada ranting pohon terlepas. Rupanya tadi dia hanya memusatkan pikirannya untuk naik ke atas pohon, dia mengira di bagian belakangnya masih ada ranting pohon dengan gedaunan yang lebat. Kini tiba-tiba dia menolahkan kepalanya dan ternyata bagian belakangnya merupakan udara yang melompong dan tidak ada tempat persembunyian sama sekali. Lalu dari mana datangnya udara atau dengus nafas yang dirasakannya tadi? Hati licunju dilanda kebingungan dan merinding. Cepat-cepat dia memanjat ke atas pohon dan tidak berani berdiam di tempat semula lama-lama. Sesampainya di puncak pohon, dia melihat wajah Tawoling menyeratkan perasaan terkejut, matanya menatap ke depan seperti terkesima oleh suatu pemandangan. Cepat-cepat dia mengalihkan perhatiannya mengikuti arah netul Tawoling. Dia langsung terpana. Di bagian tengah hutan itu, ada sebidang tanah berbentuk bundar. Di bawah cahaya rembulan, di permukaan tanah itu timbul cahaya yang mengapung dan terang sekali. Cahaya itu begitu menyilaukan mati seperti lampu yang besar sekali menyorot dari atasnya. Bagi orang-orang sekarang mungkin merasa diri sendiri berada di alam dewa-dewi. Karena di alam manusia tidak mungkin ada cahaya sebesar itu. Juga tidak mungkin berkelip-kelip seperti penuh bertaburan bintang. Licunjumar nandang dengan terkesima, tanpa sadar dia bertanya. Tau Kowonio, apa itu Tawoling menggelengkan kepalanya? Aku juga tidak tahu. Mungkinkah sebuah danau kecil? Kalau benar danau, paling tidak airnya akan hergerak sedikit-sedikit. Tetapi cahaya itu pasif, tidak bergerak sedikit pun. Mudah untuk mengetahui benar tidaknya. Biar aku coba sebentar pedang Licunjum dipindahkan ke tangan kiri, tangan kanan menyusup kebalik pakaian serta mengeluarkan tiga batang senjata rahasia. Baru saja dia ingin melemparkan tiga batang piyota di keberkas cahaya yang terlihat, Licunjum teringat hawa hangat yang terasa ditengkutnya. Tau Kowonio, tunggu sebentar. Aku rasa di pulau ini tinggal seorang tokoh sakti yang mengasingkan diri. Jangan sampai membuatnya marah, agar ada keuntungannya bagi kita katanya mengingatkan. Masanya Limu begitu kecil, Tau Ling menoleh sambil tersenyum. Wajah Licunjum merah padam. Mana ada anak muda yang sudi dikatakan pengecut di depan seorang gadis cantik? Tetapi watak Licunjum selalu waspada. Tau Kowonio tadi ketika aku memanjat sampai pertengahan pohon ini, tiba-tiba aku merasa tengkuku ditilp oleh seseorang. Karena itu, aku teringat kembali dan mengingatkanmu, tidak usah takut. Ada apa-apa, biar aku yang bertanggung jawab kedua jari terunjuk dan jari tengahnya menghibas, terdengar suara ser. Beberapa batang senjata rahasia itu meluncur ke arah berkas cahaya yang terlihat. Tetapi ketika senjata rahasia itu hampir mencapai sasarannya, tiba-tiba seperti ada kekuatan yang tidak herwujud mengalahkan luncuran senjata rahasia itu sehingga bergerak ke samping lalu jatuh di atas tanah. Saat itu rembulan sedang bersinar penuh. Mereka dapat melihat jelas senjata rahasia itu mengilaukan sinar dan terjatuh di atas tanah. Tau Ling jadi tertegun beberapa saat. Aneh. Senjata rahasiaku tadi, paling tidak dapat meluncur sejauh dua-tiga depa dan menancap ke dalam pohon sedalam setengah cun. Mengapa tiba-tiba kekuatannya melemah malah terjatuh ke samping melihat kenyataan itu, Li Chun Ju semakin yakin dengan dugaannya. Taoko Nio, yang paling penting bagi kita adalah meninggalkan tempat ini. Tidak perlu perdulikan masalah lainnya tidak bisa. Eh, bagaimana dengan ilmu Ginkang muajah Li Chun Ju menyiratkan rona merah? Tenaga dalamku belum seberapa tinggi, sehingga ilmu Ginkang juga biasa-biasa saja. Coba kau lihat, bundaran cahaya itu paling-paling berjarak sepuluh depaan dari tempat ini. Kita turun sedikit ke bawah lalu menggunakan bantuan ranting pohon mengayun ke tempat itu. Coba kau lihat apakah kita bisa mencapai bundaran cahaya tersebut ujar Taoling sambil menunjuk ke bawah. Rasanya aku tidak sanggup Li Chun Ju menggelengkan kepala. Kalau begitu kau tunggu di sini, biar aku yang meloncat turun dan melihat apa sebenarnya bundaran cahaya itu. Nanti aku kembali lagi Li Chun Ju terkejut sekali mendengar Taoling ingin meloncat ke bundaran cahaya itu. Saat ini dia sudah mulai menaruh perhatian yang cukup besar pada Taoling. Bukan karena dia tidak yakin dengan ilmu Ginkang gadis itu. Melainkan dia khawatir di balik bundaran cahaya itu ada sesuatu yang membahayakan, hatinya ingin mencegah. Tetapi ketika dia melirik Taoling sekaligus melihat kepastian di wajah gadis itu, percuma melarangnya. Taoko Nio, kalau kau hendak meloncat ke bundaran cahaya itu, biarlah aku menemani mu ucap Li Chun Ju. Hati Taoling tergerak, dia segera menolahkan wajahnya. Sepasang macu gadis itu menyeratkan sinar yang aneh. Taoling menatap Li Chun Ju sambil mengerling beberapa kali. Tadi kau sendiri menyatakan bahwa ilmu Ginkangmu belum sanggup meloncat ke bawah, mengapa sekarang tiba-tiba kau bersedia menemani aku tanya Taoling heran. Li Chun Ju masih muda belia dan tidak ada pengalaman menghadapi anak gadis. Sesaat dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Sekali lagi Taoling melirik kepadanya sambil tersenyur manis. Tentu kau khawatir aku turun sendiri ke sana maka kau bertekad menemaniku bukan tanya Taoling kembali. Dengan susah payah Li Chun Ju menganggukan kepalanya. Taoling menarik nafas panjang. Li.to'ako, ada sesuatu yang sejak tadi ingin ku bicarakan denganmu, silakan kau Nio katakan saja sahut Li Chun Ju cepat. Keluarga kita bertemu secara tidak terduga-duga di tengah perjalanan. Dengan demikian kita jadi saling mengenal. Siapa yang menyangka dalam waktu beberapa hari bisa terjadi peruhahan seperti ini? Li.to'ako, apakah kau membenci kokoku ia sahut Li Chun Ju tegas? Wajah Taoling menyeratkan penderitaan yang dalam. Lalu, apakah hatimu juga membenci aku Taoko Nio? Mengapa aku harus membenci mu Li To'ako? Bolehkah kau juga jangan membenci kokoku Taoling adalah seorang gadis yang dari luar terlihat lembut, namun hatinya keras sekali. Dia mengucapkan kata-kata tadi setelah direnungkannya baik-baik. Di benak Li Chun Ju terlihat bayangan kokonya ketika mati terhunuh di hawah pedang hekpek yang Tao ilengkan. Dia menggeretakan giginya erat-erat. Tidak bisa teriaknya lantang. Li To'ako, kalau kau begitu membenci kokoku, mengapa kau tidak memperdulikan bahaya dan bersedia menemani aku turun ke sana? Tanya Taoling. Taoko Nio, kita tidak perlu memikirkan orang lain. Kita pikirkan saja diri kita sendiri, bukankah begitu lebih baik Taoling tertawa getir, mungkin memang beginilah Kero yang terbaik. Dia menyelipkan pedang parak yang dipinjamkan Li Chun Ju di pinggangnya. Kemudian dia melorot turun kurang lebih satu setengah depa, dengan jurus elang mendarat di atas pasir. Dia menggelantung pada sebatang ranting pohon kemudian mengayunkan tubuhnya ke depan. Begitu melihat Taoling sudah melayang turun dengan bantuan ranting pohon, Li Chun Ju segera menyedot hawa murni dari dalam perutnya kemudian mengikuti gerak gadis itu. Mereka meluncur ke bafah. Telinga mereka mendengar suara deruan angin. Tubuh mereka meluncur semakin cepat. Bundaran cahaya itu semakin lama semakin dekat jaraknya. Tiba-tiba serangkum kekuatan yang besar munculnya dari permukaan cahaya dan menahan gerakan tubuh mereka. Kedua tubuh remaja itu ditahan oleh segulung kekuatan yang terpancar dari bundaran cahaya. Mereka terkejut setengah mati. Belum sempat mereka memikirkan Kero untuk mengatasi kejadian itu, tiba-tiba tubuh mereka pontang-panting dan dipentalkan oleh serangkum angin kencang dan terhempas ke tanah. Ketika pandangan mati mereka normal kembali, tiba-tiba mereka merasa berada di dalam kegelapan. Bundaran cahaya yang besar itu hilang begitu saja. Anehnya tubuh mereka tidak terluka sedikit pun meski terhempas dari tempat yang cukup tinggi. Tawoling dan Licunju langsung melonjak bangun. Si gadis memandang si pemuda, si pemuda pun demikian pula. Akan tetapi, sepatah kata pun tidak terucapkan. Tawoling memperhatikan keadaan sekitarnya. Dia tersentak ketika menyadari dirinya dengan Licunju berada di sebuah tanah kosong yang dikelilingi berbagai batu dengan bentuk-bentuk aneh. Batu-batu aneh itu tingginya mencapai satu dipal lebih. Ujungnya runcing-runcing. Untung saja ketika mereka jatuh, tidak menyentuh ujung batu-batu aneh itu. Lito Ako, apakah kau merasa takut? Tanya Tawoling sambil tertegun. Dalam keadaan seperti ini, apalagi yang harus ditakutkan. Aku hanya merasa keadaan ini semakin lama semakin aneh. Jawab Licunju sambil menggelengkan kepala. Justru karena keadaannya semakin aneh, kita harus menerobos ke dalam untuk melihat kebenarannya. Tadi kau tidak mempunyai gagasan. Akan tetapi ketika kita ditahan oleh bundaran cahaya tadi, aku masih sempat menenangkan pikiran. Dan ketika berusaha bangkit, aku merasa bahwa bundaran cahaya itu seperti selembar jala yang entah terbuat dari bahan apa. Pat Kua Kim Gin Kiam adalah sepasang suami istri yang senang menjelajah kemana-mana. Karena itu banyak orang yang mengenal mereka. Sedangkan sejak kecil Lipo maupun, Licunju sudah sering diajak berkeliling dunia. Banyak keandahan yang sudah pernah disaksikan noyah pemuda itu. Karenanya, dia tidak begitu yakin ketika Tawoling mengatakan bundaran cahaya itu merupakan selembar jala yang besar. Taoko Nio, mungkinkah salah lihat ucap Licunju. Mana mungkin aku salah lihat? Kalau kau tidak percaya, ayo kita cari Taoko Nio, kekuatan yang tadi menahan kita pasti dipancarkan oleh seorang tokoh dirilmu tinggi. Kalau orang itu merasa tidak senang kita mendekatinya, untuk apa kita mencari-cari aku justru merasa kesal. Seandainya orang itu mengeluarkan suara dan melarang kita masuk ke dalam, aku juga tidak akan memaksakan kehendak. Tetapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Malah sengaja mempermainkan kita. Pokoknya aku ingin menyelidiki tempat ini Licunju tidak berhasil memujuk Tawoling. Akhirnya mereka menentukan arah yang akan ditempuh. Menurut ingatan mereka, tempat mereka dihempaskan tidak seberapa jauh dengan cahaya yang terlihat tadi. Seharusnya sekarang mereka sudah berada di tempat itu. Akan tetapi keadaan gelap gulita. Sambiei pikir mereka minggita di tempat itu. Di sekitar mereka hanya tampak bebatuan yang aneh. Persis seperti monster-monster dalani legenda purbakala. Di bawah cahaya rembulan, bebatuan aneh itu tampak seperti dalam keadaan hidup. Ujungnya yang runcing laksana cakar besar yang siap menerkam musuhnya setiap waktu. Hampir setengah kentungan lamanya mereka mengitari tempat itu. Akan tetapi tetap saja tidak berhasil meninggalkan tanah yang dikelilingi dengan bebatuan aneh. Tiba-tiba Licunju seperti teringat sesuatu, dia menarik tangan Tawoling. Taoko Nio, kita jangan mengitari lagi, makin berkali-kali mengitari makin gawat ada apa sebenarnya Tawoling terkejut setengah mati. Tidak perlu dikatakan lagi. Bebatuan ini rupanya nih rupakan sebuah barisan yang aneh dan rumit. Tadi kita tidak berhasil masuk ke tempat ini. Sekarang kita malah tidak bisa keluar lagi. Tempatnya semua ini karena barisan aneh yang kukatakan itu, hati Tawoling semakin berdebar-debar. Seandainya kita tetap terkurung di sini, apa yang harus kita lakukan tanya Tawoling dengan panik. Licunju tidak langsung memberikan jawaban. Dia pernah mempelajari Paiat Kua Kiam Hoat yang mengandung unsur barisan Paiat Kua. Setidaknya dia juga pernah diberi pengertian mengenai barisan-barisan lainnya. Akan tetapi meskipun telah memperhatikan sekian lama, belum juga mengetahui bebatuan itu diatur dengan barisan apa. Taoko Nio, bila kau bersedia menuruti perkataanku, aku yakin kita bisa keluar dari barisan ini, ujar Licunju. Coba katakan kita menundukkan kepala dan mengakui kesalahan kita. Kemudian memohon pemilik tempat ini memberikan petunjuk untuk keluar dari sini, kata Licunju. Tawoling terdiam mendengar perkataan Licunju. Adatnya keras. Menyuruh dia meminta maaf tanpa alasan tertentu. Lebih sulit daripada menceburkan diri ke lautan api. Licunju meihat gadis itu diam saja. Dia langsung mengerti pikiran gadis itu. Taoko Nio, masih ada care lainnya. Kau tidak perlu bersuara, biar aku saja yang berbicara.